Apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan. Kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap Diospora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan ke negaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun kan berapa bulan lagi pensiun ya? Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh. Beserta beberapa orang kroninya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih kepada Bapak-Ibu semua, kepada moderator Mas Hersuk. Dan disini saya terima kasih. Saya belum terima kasih kepada Pak Pahru Rozi ini. Pak Pahru Rozi ini pada saat menjadi Menteri Agama, beliau ini yang menghalangi atau jadi palang pintunya, FPI tidak dibubarkan. Tapi begitu tidak setuju, tepuk tangan lho Pak Pahru Rozi. Terima kasih lho Pak. Karena belum ada secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pahru Rozi ini. Tapi begitu kemudian, seminggu kemudian saya diundang ke rumah dinasnya, seminggu kemudian beliau diberhentikan oleh Jokowi. Benar Pak Adipa ya? Ah benar. Jadi ini enggak bohong. Jadi betul-betul Pak Pahru Rozi ini, apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya saya kira. Itu satu catatan penting. Yang kedua juga Pak Gatot juga begitu sebetulnya dulu. Waktu 2-1-2 lagi rame itu. Nah, saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah. Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing negara dalam konteks modal maupun negara asing, itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin yang Elon Musk itu berfoto. Di belakang kayak dayang-dayang aja begitu. Padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia enggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligar-oligar, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Dan itu terbukti misalnya aparat-aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus-urusan teroris, tapi ngurusin kejaksaan agung, nyerbu kejaksaan agung. Apa kejaksaan agung itu markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya, itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Jadi saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar kejaksaan agung sebetulnya. Karin aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua karena memang tadi bicara sistem, bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan. Kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah saya punya usul sebetulnya, konkret saja dengan diaspora ini. Ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh itu, ini untuk sok terapi sebetulnya. Supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu, para aktivis diaspora dari Chile, itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet. Dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu, mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu, itu ada hampir seribu orang artinya. Nah saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini, yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu, untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya, kalau ini orang berkunjung ke negara itu, itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya. Supaya dia kapok nih, apalagi ini harus ada sektor sok terapi, sebab kalau tidak ada sok terapi bercuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah kalau tidak di sok terapi seperti itu, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal beberapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri. Apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, saya kira ini akan, kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan ke negaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun, kan berapa bulan lagi pensiun ya? Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh. Beserta beberapa orang kroninya itu. Nah saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek, yang memungkinkan, sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudah lah hakimnya, bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini. Karena semuanya sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munarman ada-ada aja itu membuka masalah. Kalau saya sever pada saat ngomong dengan beliau itu, beliau-beliau itu ya. Saya bilang Pak, saya tidak ada kaitan khusus dengan EPI. Saya tidak pernah ada ikut pengajian EPI. Tidak pernah ketemu personali dengan Habib. Kecuali pada saat dia menikahkan anak, saya diundang dan saya bertemu di antara ratusan undangan. Tapi menurut akal sehat saya, kira-kira begitu lah ya. Tidak ada sesuatu, mereka bukan ancaman. Masalah dia mengeritik-kritik malah bagus untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi menurut akal sehat saya, tidak harus dia dibubarkan. Dibina saja dengan baik. Sampai situ aja lah. Tadi yang dari diaspora, ada tanggapannya Pak tentang pernyataan-pernyataan dari para diaspora tadi? Kalau diaspora tadi saya kira masukan-masukannya sangat masuk akal. Tapi kalau ngomong masuk akal ya penjabat-penjabat yang mohon maafin, sekarang ini pun kalau diajak ngomong masuk akal semua juga. Tapi melangkahnya enggak masuk akal. Kita pengalaman juga pada saat kita bicara dengan perorangan pasti ngambung, wah seneng kita nyambung. Tapi pada saat di sidang kami lihat enggak nyambung. Lihat-lihat gitu kan kalau sana ngomong A, saya jangan ngomong B, saya ngomong A juga ini. Tapi itu udah enggak aneh. Enggak aneh seperti itu buat negara kita pada saat ini. Tapi saya kira kalau kita semua punya tekad yang sama untuk berbenam, semua juga ngomong. Tadi saya pendapat awal tadi, kita buat kita ini tidak menjadi seolah-olah yang penghantam pemerintah bukan. Jangan, justru kita membuat kita menjadi kawan, pasukan kawan yang memberikan masukan-masukan yang logis bagaimana membenahi bangsa ini. Dan saya kira di kita banyak tokoh-tokoh yang mampu melakukan pendekatan itu. Ibu tadi juga ngomong bagus menunjukkan data-datanya apa. Ya mudah-mudahan pelan-pelan kita terbenahi. Dan saya kira pemimpin sudah ganti. Saya optimis pemimpin ini punya tekad untuk berbenah. Tinggal kita sama-sama memberikan masukan dan mengawal, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa enggak begitu. Dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek adil para marta. Jadi pemimpin itu harus adil. Bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma. Punya enggak karisma? Tukang pelitur. Kan enggak ada. Tidak pamrih. Sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan. Sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election, itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen. Apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Jadi dalam konteks politik Jawa, bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah. Loh jinawi, kototentrem kartoraharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit. Sedikit ini. Nah, Anda pelajari. Karena memang di abad 16 sampai abad 19, pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung. Dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa. Itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang. Tapi saya enggak mau bahas tentang itu. Cuma hati-hati aja. Kalau ngata-ngatain Jawa, tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal kita bahas tentang the politics of ideas atau the politics of presence. Bagi kita, kita milih saja posisi kita di mana? Civil society, ataukah political society, ataukah business society. Kalau kita di civil society, sebetulnya ada dua. Kita bisa kooperatif atau non-kooperatif. Jadi jangan kemudian, oh iya sekarang gimana caranya kita harus ngeliat, bantuin. Enak amat. Kemarin menangnya benar. Kan persoalannya itu. Nanti di akhirat ya umil kisapnya gimana? Iya kan? Kalau mendukung kedua lima, nanti kisap kita gimana? Kayak gitu kan? Fikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif. Silahkan yang mau kooperatif. Tapi silahkan yang non-kooperatif. Ingat enggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu. Soekarno kooperatif, Punghata non-kooperatif. Atau kebaliknya? Kebaliknya. Di dalam konteks itu. Nah jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu gerutuk UN ke New York kali ya. Pak Tata, selain kita gerutuk FTA di New York, kita juga gerutuk UN di New York. Tapi intinya, the politics of ideas-nya, pendidikan. Sekarang lagi rame nih, urusan bayar dan sebagainya. BHMN. Jadi perguruan tinggi PTN-BH. Jadi ada PTN-BH, ada PTN-non-BH. Jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Terus kemudian bagaimana ekstratifisme, resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Nah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next? Dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibn Khaldun. Yang sekarang lagi viral di ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam. Jenis pajak yang dibukut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang maha esah. Bukan keuangan yang maha kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih. Terima kasih.